Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang mana atas karunianya lah kita bisa berkumpul dan bersiratu rahmi Dalam acara webinar hari ini Ijinkan saya memperkenalkan diri Saya Siti Alia, perpusionis dari Rumah Sakit Jantung dan Harapan kita Yang akan memandu acara hari ini Saya ucapkan selamat bergabung kepada peserta dan undangan Acara webinar seri 2021 dengan tema Auto Transfusion Technology Save the Blood, Save the Patient Yang diselenggarakan oleh Indonesian Perpusionist Association Juga kami ucapkan terima kasih kepada pengurus IFA, pengurus INKAPIN dan PPNI Serta rekan-rekan metronik atas dukungannya kita bisa menyelenggarakan webinar hari ini Sebelum memulai acara hari ini Ada baiknya kita berdoa agar acara ini berjalan lancar Dan kita doakan juga rekan-rekan kita yang sedang sakit agar disehatkan lagi Dan kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Selesai Baiklah saya akan membacakan round down hari ini ya Yang pertama yaitu opening oleh Panitia Kemudian kita dengarkan lagu Indonesia Raya Kemudian sesi ilmiah Yaitu yang pertama Salvaging Passion Blood During Cardiac Surgery oleh Mbak Ayudya Putri Kemudian ada sesi dari tim metronik Yaitu Autolog IQ Simply Genius Auto Transfusion Machine Kemudian sesi yang ketiga Yaitu Troubleshooting on Auto Transfusion Machine Autolog IQ oleh Mas Cahaya Rudiana Dan yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab Peserta bisa memberikan pertanyaan lewat Q&A yang ada di kolom di bawah ya Kemudian yang terakhir ada summary dan polling dan penutup Dan kami beritahukan juga untuk asensi awal itu akan terkam otomatis oleh Panitia ya Kemudian peserta diharapkan juga nanti mengisi polling akhir untuk sebagai absesi akhir Dan sertifikat akan diberikan kepada peserta yang kehadirannya 50% dalam acara Baik untuk lebih khidmat lagi Marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya Marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya Marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya Marilah usah terancang baru Indonesia Raya Marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya Marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya focuses tidak bisa diberikan lagu Indonesia Raya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua sekali lagi saya ingin mengucapkan yang pertama adalah terima kasih kepada seluruh panitia dari Perfusi Indonesia yang dalam hari ini yang bertugas adalah ada Mas Sigit, ada Mbak Alia, ada Mbak Upta ada Mas Badus juga dan untuk narasubenya ada Bu Putri dan Pak Cahia, terima kasih atas kesedihannya untuk meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang saya yakin semuanya tidak 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 dalam kondisi free 100% karena pandemi ini makin lama makin banyak nih sebanyak tenaga kesehatan yang terkena juga kita cukup prihatin mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga kesehatannya yang positif segera negatif yang negatif tetap dalam keadaan negatif amin ya kemudian terima kasih juga kepada rekanan dari Metronik dari tim dari Metronik ini ada Mas Itam Mbak Hadi dan Mbak Deak dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas supportnya pada kesempatan kali ini di tengah-tengah pandemi yang tadi sudah saya sampaikan kita berkomitmen untuk melakukan pembelajaran secara kontinu yang pada kali ini adalah temanya tentang autologus transfusi jadi bagaimana metode untuk mengurangi transfusi dari donor orang lain karena transfusi dari orang lain itu resikonya sangat tinggi infeksinya sangat tinggi angka kematiannya juga sangat tinggi nah pada hari ini kita akan membahas itu supaya teman-teman lebih yang sudah tahu jadi ingat kembali yang belum tahu jadi lebih tahu ternyata ada metode atau ada ada cara supaya ketika pasien itu kehilangan banyak darah kehilangan biding dia bisa ditolong dengan menggunakan darah dia sendiri dari darah yang sudah dia keluarkan yang harusnya dibuang tapi dimanfaatkan lagi diolah lagi sehingga darahnya bisa ditransfusikan kalau saya lihat banyak sekali ini peserta yang nama-nama baru yang bukan dari ranah perfusionis di sehari-hari aplikasinya sebagai perfusionis sangat bermanfaat sekali ya jadi di dunia perfusi ini banyak sekali teknologi ekstra korporeal ada ECMO ada CPB ini salah satunya salah satunya juga autologis transfusi ini jadi mudah-mudahan nanti banyak belajar banyak mendapatkan hal-hal positif dari acara pagi ini kemudian sebelum saya tutup saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai praktisi kesehatan mari kita dukung bagaimana supaya si COVID ini tetap terkendali ya jadi jangan abaikan kesehatan minimal kalau kita kalau kita kalau kita kalau kita nggak bisa ber nggak bisa berlaku banyak atau melakukan kegiatan yang penting banget kita jangan sampai apa namanya meninggalkan rumah atau berkerumun bergerombol itu mudah-mudahan kita sebagai praktisi kesehatan kita tetap bisa menjaga itu ya tetap jaga jarak pakai masker cuci tangan supaya minimal orang-orang terdekat kita keluarga kita bebas dari corona ini kalau semua orang berpikir seperti ini semuanya jadi bebas berpikir bahwa keluarga kita harus sehat jadi saya berpikir seperti itu Mbak Alia berpikir seperti itu Mbak Ota berpikir seperti itu nah semuanya nanti akan sinkron mudah-mudahan cepat berlalu pada ini ya itu saja saya tidak bisa tidak perlu berpanjang lebar selamat mengikuti acara mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat terima kasih sekali lagi atas supportnya dari semua lini saya tutup dan saya buka acara ini dengan resmi Bismillahirrahmanirrahim oke terima kasih saya kembalikan kepada MC wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Sopa tersambutannya sekarang kita menuju ke acara inti yaitu sesi ilmiah tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator yang akan memandu acara sesi ilmiah hari ini beliau bernama Octaviani Rosita dan beliau beraktivitas di perfusionis bedah pediatrik rumah sakit jantung harapan kita kepada Mbak Oktak waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih terima kasih Mbak Alia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sehat dan salam semangat untuk kita semua puji syukur Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dan berkesempatan hadir di acara pagi hari ini selamat datang dalam acara webinar series yang diselenggarakan oleh IPA kali ini bekerja sama dengan PT Metronik Indonesia tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih untuk PPNI dan Incafin yang telah memberikan dukungannya sehingga terlaksananya acara ini tema webinar series kali ini adalah Autotransfusion Technology Save the Blood Save the Patience seperti kita ketahui bersama tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Ketua IPA kita kalau operasi jantung ini sangat dikaitkan dengan penggunaan donor produk donor yang lebih banyak dibanding dengan operasi non-kardial jadi sedangkan penggunaan produk donor itu mempunyai konsekuensi yang cukup besar untuk pasien terutama dan rumah sakit juga disinilah tantangan kita dimulai sebagai profusionis khususnya untuk melakukan bagaimana melakukan konservasi darah yang bisa memberikan kebaikan yang lebih kepada pasien dimana dapat menghemat darah pasien dengan mengelola darah saat proses operasi dan darah yang sudah kita kita hemat itu kita berikan kembali kepada pasien sehingga dapat mengurangi penggunaan produk donor darah untuk pasien itu sehingga keselamatan pasien akan lebih ditingkatkan untuk pagi ini kita terbagi dalam tiga sesi di awal ini yaitu adalah sesi ilmiah yang akan disampaikan oleh Nurse Ayudia Putri yang akan mengangkat tema salvaging patients blood daring cardiac surgery lalu nanti akan dilanjutkan oleh Hani Gandhi dari market development spesialis PT Metronik Indonesia yang akan membahas tentang autolog IQ selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurse Chahya Rudiana yang akan membahas tentang troubleshooting mengenai auto transfusion mesin yang pertama akan disampaikan oleh Nurse Ayudia Putri waktunya sekitar 25 menit untuk Nurse Ayudia Putri dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pada hadirin sekalian terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit sharing mengenai konservasi darah selama bedah jantung proses bedah jantung berjalan mungkin ini tidak hanya bisa dipergunakan pada saat bedah jantung tapi mungkin pada saat bedah-bedah yang lainnya mungkin nanti saya akan lebih banyak bicaranya dari sisi seorang profesionisnya oke next slide next ini tadi sudah kurikulum VT saya sudah sempat disinggung saya adalah profesionis dari bedah jantung dewasa harus jantung harapan kita next oke ini poin-poin besar yang akan saya sampaikan akan saya sharing kepada hadirin sekalian next oke jadi yang seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa yang menjadi latar belakang dalam menyusun menyusun untuk suatu guidelines atau suatu strategi untuk konservasi darah itu adalah didasarkan bahwa pembedahan jantung itu memakai kurang lebih setengah dari setengah dari jumlah total operasi bedah jantung itu memakai produk darah ditransfusikan dibandingkan itu lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pembedahan-pembedahan yang lainnya jadi dari transfusi sendiri itu karena memiliki efek efek samping terhadap pasiennya itu maka dari situlah muncul suatu pemikiran bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalkan atau mengurangi efek samping yang akan mungkin bisa timbul pada pasien karena kita tidak pernah tahu efek samping apa yang akan dimunculkan oleh pasien bisa saja sebuah bebek saja setelah ditransfusi tapi mungkin ada pasien tertentu yang mengalami bisa volume overload bisa juga mungkin gangguan bahkan imunitasnya menjadi terganggu karena dia ditransfusi sedemikian banyak volume produk darah yang ditransfusikan nah itu otomatis seperti itu efek sampingnya jadi akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien tersebut karena itulah disusunlah sebuah guidelines atau strategi untuk konservasi darah next hanya sedikit mereview dari sisi seorang profusionis sebenarnya yang apa yang bisa menimbulkan nanti menjadi seorang pasien yang dioperasi jantung itu akan membutuhkan tambahan darah dari sini dari gambar yang tampil di layar adalah kerja dari mesin CPB selama proses bedah jantung jadi darah dari sistem vena yang digambar di layar itu ada yang seperti kami bilangnya gergaji disitu di atas yang dari sistem vena dari RA SCC atau SCC ditarik masuk ke suatu reservoir kontainer yang berisi volume jadi darah dari pasien akan ditarik masuk ke dalam reservoir tersebut kontainer tersebut kemudian ditarik oleh main pump yang berputar itu adalah roller pump kemudian dia akan masuk ke dalam oksigenator dan dia akan didinginkan dihangatkan dioksigenasi sesuai dengan kebutuhan prosedur operasi tersebut setelah oksigenasi akan dialirkan kembali masuk ke aorta pasien pump yang lainnya adalah untuk suction untuk menarik volume darah yang ada di lapang operasi atau di ruang ventricle jantung dan pump yang terakhir adalah untuk kardiplejik mengalirkan cairan kardiplejik obat yang akan menghentikan jantung selama prosedur operasi berlangsung next slide nah dari pengalaman tersebut dimana untuk mengurangi efek dari paparan transfusi darah yang diberikan kepada pasien selama berada jantung itulah tadi saya sudah mention bahwa disusun atau dibentuk bahwa ada suatu teknik konservasi darah untuk selama pembedahan jantung nah tekniknya itu macam-macam yang bisa kita lakukan ini dalam oleh tim bedah mulai dari preoperatif otologus donation itu dilakukan di preoperasi sebelum pasien masuk ruang operasi kemudian di intraoperasinya sendiri bisa kita lakukan hemodilusi kemudian blood salvage dilakukan juga di selama proses operasi berjalan nanti saya akan lebih membahasnya dari sisi seorang profusionis kita menyarankan atau disarankan penggunaan dari blood salvage ini selama prosedur bedah jantung itu ketika kita bisa memperkirakan bahwa kehilangan darah yang akan dialami oleh pasien tersebut yang akan mengalami atau menjalani bedah jantung itu kurang lebih dari 1000 cc itu berdasarkan dari data-data yang ada yang dikumpulkan selama ini kemudian next slide sedikit sejarahnya perjalanan dari penggunaan transfusi kemudian hingga sampai yang terkininya nanti yang akan dibahas belakangan oleh mas cahya adalah mengenai penggunaan dari mesin cell saver sendiri jadi untuk kita memberikan transfusi kepada pasien yang mengalami atau menjalani bedah jantung atau pembedahan lainnya itu harus ada perhitungannya tidak setelah kita memberikan transfusi saja sekian baik tidak tapi itu ada perhitungannya ada rubusnya yang harus kita perhatikan harus kita hitung dengan detail supaya itu tadi tidak dia menjadi over volume untuk pasiennya maksud hati kita untuk menstabilkan hemodinamik kita mengganti sejumlah volume yang hilang tapi karena kita agresif kita lupa harusnya dihitung sesuai kebutuhannya pasien tersebut akhirnya menjadi over volume akhirnya menjadi berdampak pada pasien pertama kali dilaporkan atau tercatat bahwa penggunaan dari darah transfusi darah itu pertama kali di tahun 1818 sebelum adanya penetapan belongan darah kemudian di tahun 1874 ada artikel yang dipublis oleh Anglo-Saxon mengenai autotransfusi kemudian di tahun 1917 di Amerika disitu sudah pernah diterbitkan di suatu literatur mengenai penggunaan tadi darah yang telah diproses demikian rupa dari pasien tersebut kemudian akan ditransfusikan kembali dan tahun 1974 cell saver itu pertama kali diperkenalkan oke next slide ini sedikit jurnal mengenai konservasi darah strateginya bagaimana untuk mengurangi post operatif bleeding blood loss balik lagi seperti yang dari awal sudah dimention bahwa itu kehilangan sejumlah darah atau komponen darah di dalam proses pembedahan jantung itu merupakan hal yang lumrah karena efek dari operasi itu sendiri kemudian manipulasi selama operasi itu dimana kita akan menambahkan volume atau mungkin ada manipulasi-manipulasi dalam prosedur operasi yang terjadi itu akan mempengaruhi hemorinamik terutama nah kemudian di era modern itulah semakin kesini akan semakin ditemukan bagaimana strategi yang lebih efisien lebih efektif untuk demi menjaga status volume pasien tapi tidak memberikan efek yang berat untuk pasien efek samping dari transfusi itu next slide ini bisa untuk memprediksi yang faktoran bisa kita prediksi kemungkinan akan terjadinya bleeding atau penggunaan donor darah untuk transfusi dimana usia di atas 75 tahun jenis kelaminan wanita BSA rendah kemudian adanya anemia atau tombositopenia pada preoperasinya atau pasien yang sudah atau mengkonsumsi obat-obatan antikoagulan atau antiplatelet itu juga kemungkinan besar akan bisa terjadi bleeding lebih banyak dibanding yang pasien yang tidak ada konsumsi obat antikoagulan atau antiplatelet sebelum operasi atau pasien-pasien yang mengalami koagulopati itu juga bisa kemungkinan besar dia menjadi bleedingnya menjadi lebih banyak atau pasien-pasien yang mengalami gangguan renal dengan creatinine lebih dari 1,3 atau pasien-pasien berdah jantung yang menjalani prosedur tidak hanya single prosedur tapi double prosedur bisa yang CABG dengan valve atau mungkin double valve bisa atau mungkin operasi aorta vascular yang cukup kompleks kemudian emergency surgery situ kalau kita ada situ itu juga kemungkinan besar kita bisa mengalami pasiennya bisa mengalami bleedingnya lebih banyak atau ada perioperatif shock sebelumnya atau penggunaan dari aortic balloon pump IABP mungkin di sini adalah maksudnya dari lancar dari sisi-sisi pada saat memasang IABP balon IABP kemudian dengan sendirinya adalah durasi CPB yang lama itu akan semakin mempengaruhi faktor koagulasi pasien itu tersebut karena kita selama bypass itu kita memakai heparin menjaga supaya tidak ada clot cuman efek sampingnya adalah semakin lama durasi CPB dia akan semakin mempengaruhi untuk faktor koagulasi ini di breakdownnya apa yang bisa kita lakukan bisa dilakukan di preoperatif intraoperatif dan postoperatif ketika di preoperatif kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang berada di ruangan persiapan bagaimana kita mengkaji pasiennya apakah dia ada anemia kalau ada anemia pada pasien tersebut preoperatif bisa diberikan dulu zat besi atau retopolitin ini mungkin kalau di hard kit tidak kita jarang kita lakukan seperti itu biasanya kalau di anemia kalau masih acceptable saya dari profusi dewasa mungkin nanti dari teman-teman kalau di audiens ada yang dari profusionis pediatrik nanti mungkin bisa sedikit sharing kalau ada yang bertanya atau mau menyampaikan bisa juga nanti bagaimana strategi kalau dari pediatrik tapi kalau di dewasa kami biasanya langsung dengan di awal preop itu ketika anemi pasien akan di koleksi memang langsung dengan transfusi darah kalau masih dengan HB8 preopnya kami masih usahakan strategi intraoperatif saja jadi dari preopnya tidak tapi sudah ada notes kemudian identifikasi juga pasien itu untuk penyebab yang bisa memungkinkan dia menjadi bleeding pada saat intraoperatif otologus donation disini adalah plebotomi jadi kita menarik sejumlah volume darah dari pasien sebelum operasi istilahnya plebotomi ditarik kita ada hitungannya ada bagaimana menghitungnya supaya dapat berapa CC yang kita akan tarik itu akan disimpan kemudian disimpan di bang darah pada saat operasi itu akan ditranslusikan kembali ke pasien tapi dia murni langsung diambil dari pasien seperti kalau kita mau donor darah cuma pasien itu akan menggunakan darahnya itu yang tadi ditarik pada saat operasi ditranslusikan kembali cuma waktunya itu nanti yang harus jangan terlalu jauh dari waktu pelaksanaan operasi karena ada masa masa expire untuk darah ketika dia sudah keluar dari tubuhnya kemudian di intraoperatif sendiri yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan suhu akut normovolemic hemodilution ini nanti berhubungan dengan strategi bagaimana kita tim yang ada di Oka profusionis bagaimana memilih untuk cairan-cairan yang akan dipakai untuk menambah volume selama operasi selama bypass kemudian ada penggunaan anti fibrinolitik terus konservasi crystalloid use itu dia pertimbangan cairan apa akan dipakai apakah crystalloid atau poloid kemudian teknik lagi dari perfusi yang bisa kita kerjakan adalah retrograde autologus priming dari REP itu akan menarik sejumlah volume dari pasien yang akan dilahirkan melalui cubing-cubing selang-selang dari sirkuit profusi itu untuk meminimalkan efek emodilusinya si PB sirkuitnya sendiri bisa kita modifikasi seorang profusionis bisa memodifikasi kalau sekarang sudah ada sih yang mini sirkuit cuman costnya akan menjadi sedikit lebih mahal ketika kita memakai sirkuit yang biasa yang sudah sehari-hari kita pakai untuk pasien biasanya kita akan memotong-motong cubing cubing yang panjang kita akan potong sekian senti untuk mengurangi volume untuk primingnya kemudian self-selfage itu adalah penggunaan mesin self-effor sendiri suhu juga kita manajemen suhu selama interoperatif kita pertahankan supaya dia pasien itu tetap di suhu yang normal jangan sampai dia hipotermi tapi ketika prosedur inti dari operasi itu memang suhu kalau di bedah jantung akan diturunkan tapi ketika sudah selesai nanti akan dinaikkan kembali nah itu yang kita jaga sampai nanti pasien pindah di ICU di ICU juga harus tetap kita pertahankan suhunya dia kemudian transfusion threshold jadi untuk transfusion itu sangat jadi harus ada SOP di kadar hemoglobin berapakah kita akan memberikan transfusi berupa produk darah atau di HB berapakah itu hanya kita tambahkan koloid atau yang lainnya jadi itu harus ada guidance-nya di situ harus ada SOP-nya nah kemudian berikutnya adalah pemilihan untuk teknik operasi sendiri pemilihan teknik operasi itu bisa kalau diputuskan oleh sargen misalnya kita opam tidak pakai CPB itu untuk juga meminimakan dari efek dilusi diharapkan tetap bisa terjaga hemoglobinnya pasien selama operasi dan bisa diyakinkan bahwa operasinya itu lebih bloodless kalau dia off-pump kemudian atau minimal insisi minimal invasive approach jadi dengan teknik minimal sayatan supaya itu dia mengurangi dari perdarahan kemudian untuk post-operatifnya kita kolaborasi dengan tim yang ada di ICU kembali lagi SOP untuk transfusi diberikan itu juga harus ada sama di ICU mereka nanti akan ada ini sendiri kemudian minimize statrogenic blood loss sama untuk mengecek untuk juga lihat perdarahan post-opnya seperti apa kemudian suhu tetap sama seperti yang di Oka dan manajemen suhu juga harus diberlakukan untuk pasien post-op walaupun dia sudah di ICU itu tetap harus dijaga di normotermi kemudian pengguna sel saver juga bisa dilakukan atau dipakai di ICU jika memang dibutuhkan kemudian monitor semua perdarahan-perdarahan yang masih ada post-op itu pasien-pasien berada jantung dipasang drain di situ akan dipantau produksi drain-nya sampai di titik memang drain-nya sudah minimal atau dalam bentuk sudah seru secara cairannya dupan darah lagi oke next ini tadi yang sempat sudah saya bahas mengenai yang diperoperatif apa yang bisa dilakukan ang-autologus donation juga itu bagaimana caranya tadi saya bilang bahwa kita harus bisa memberikan mengkondisikan pasien itu ketika kita sudah tarik sejumlah volume darah sebelum operasi ketika masih berada di ruangan pre-op dia mempunyai waktu yang cukup untuk bisa recovery pasca diambil volume darahnya tapi juga tanpa mengurangi apa namanya waktu dari masa darahnya itu yang diambil next slide nah ini interoperatif tadi sudah dibahas juga sama saya akut normal volume hemodilution itu adalah plebotomi yang dilakukan di intraoperatif jadi setelah anestesi membius pasien kemudian kita akan menarik sejumlah volume darah itu kemudian anestesi akan mengganti dengan sejumlah cairan untuk mengganti volume darah yang sudah ditarik penggunaan antrifiburnality kemudian tadi teknik bedahnya sendiri terus rep teknik rep retrograde autologus priming yang dilakukan oleh profusi kurang lebih sekitar 400-800 cc yang diambil untuk mengganti cairan priming next slide oke dari CPB sirkuitnya tadi sudah next slide penggunaan dari autologus red blood cells itu yang kenapa? itu karena lebih safe kemudian reliable cost effective metodnya itu dia karena dia akan ditranslusikan kembali ke pasien jadi ditarik dari pasien kemudian dia akan diproses akan ditranslusikan kembali itu bisa memaksimalkan pasien safety juga dan tapi memang costnya mungkin akan menjadi lebih bertambah ya tapi kalau dibandingkan dengan cost ketika pasien harus mengadakan menyiapkan sejumlah darah donor sebelum operasi dengan nanti cost saving kita menggunakan cell saver ini penggunaan darah dari hasil produk dari hasil olahan di mesin cell saver itu akan lebih mahal yang kalau kita menggunakan donor darah yang kita siapkan dari PMI dari bank darah dan kualitas darahnya itu yang ketika sudah diproses ini akan menjadi lebih baik karena ketika diambil saat itu juga diproses saat itu juga ditranslusikan kembali ke pasien oke next slide indikasinya itu tadi sudah di awal juga saya disebut kalau kehilangan darah lebih dari 1 liter lebih banyak dari 20% dari volume darah pasien itu sendiri kemudian ada preoperatif anemia bisa meningkatkan resiko bleeding yang otomatis kemudian untuk pasien-pasien yang ada resus yang berbeda resus-resus yang jarang kemudian ada gangguan dengan antibody-nya juga atau pasien-pasien yang memiliki pemahaman tidak menerima transfusi tidak mau menerima transfusi Jehovah Witness misalnya itu juga penggunaan ini juga menjadi indikasi kita juga bisa menggunakan produk darah dari mesin cell saver kontraindikasinya ada juga jadi dia pasien-pasien yang mengalami pasien-pasien CA kanker itu tidak 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 dihancurkan atau tidak bisa dilakukan cell saver ini kemudian pasien-pasien yang mengalami surgery tadi dari pasien kanker yang mengalami penjalannya operasi juga tidak bisa atau pasien-pasien yang menjalani pembedahan digestive area abdomen atau karena infeksi itu juga tidak tidak bisa dipakai atau dengan pasien-pasien obstetrik perdarahan karena obstetrik itu juga tidak bisa dipakai kemudian ini keuntungannya ya itu dia tadi sudah disebutkan juga sebenarnya di awal dengan indikasi mengurangi resiko transmisi infeksi keuntungannya kemudian tidak ada resiko dari incompatibility dari gulang darahnya atau resusnya kemudian karena menggunakan darahnya sendiri kemudian acceptable untuk yang memiliki keyakinan kadang ada yang menerima ada kalau dia memang yang sekali dia tidak tetap tidak mau kemudian dia bisa membuang semua semua yang dipertahankan hanya sel darah merahnya jadi itu benar-benar istilahnya hematocritnya akan menjadi lebih tinggi ketika ditansuskan kembali ke pasien terus yang kerugiannya adalah ya itu dari kosnya akan menjadi lebih besar kemudian harus timnya yang akan mengoperasikan alat tersebut juga harus ditraining supaya dia bisa menguasai device-nya juga menjadi lebih kompleks kemudian kemungkinan ada juga terdiri elektrolit imbalans karena semua dibuang kecuali sel darah merah oke next ini kurang lebih prosesnya seperti itu darah disaksen dari pasien ya ditarik masuk ke reservoir yang ditampung kemudian dia akan diproses disentrifuse dibow ya oleh kami dibow itu akan disentrifuse diproses dibuang semua kecuali sel darah merah kemudian akan dimasuk ke collecting bag dari collecting bag itulah yang nanti akan ditransfusikan kembali ke pasien next ini jaman dulu yang sebelah kiri PES itu adalah cell saver jaman dulu kemudian di masa sekarang itu ada berbagai macam mark tipe mesin cell saver semua kegunaannya fungsinya sama jadi apa namanya silahkan nanti di teman-teman bisa saksikan dari presentasi nanti yang Mas Cahya berikutnya dia akan menjelaskan tentang mesin cell saver ini next oke jadi kesimpulannya adalah kewaspadaan kita terhadap teknik konservasi darah itu semakin hari akan semakin tinggi dengan seiring berjalannya kemajuan teknologi jadi dari sisi farmakologi juga dari sisi tim approach kemudian dari multidisciplinary dalam bedah jantung kita timnya bedah anestesi perfusi semua harus sama-sama aware semua sama-sama harus concern terhadap pasien terutama salah satunya adalah masalah tentang konservasi darah ini jadi diharapkan dengan kita mengupgrade berbagai macam teknik ini dan bisa mengoptimalkan tekniknya di dalam bedah jantung kalau kita dari seorang profusionis kita bisa memaksimalkan mengoptimalkan hemofiltrasika atau teknik rap tadi atau pengguna sel saver itu bisa memberikan dampak yang positif yang lebih baik untuk pasien kemudian jangan jangan lupa walaupun biaya mungkin lebih tinggi tapi paling tidak kita lebih apa ya istilahnya demi pasien itu kita harus maksimalkan kemudian bukan tetap berkolaborasi dengan tim yang ada di pre-op kemudian di intra-op di dalam OPA dan tim yang ada di ICU post-op oke demikian dari saya untuk lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih ini sedikit gambar suasana kalau bedah jantung kurang lebih seperti itu dalam timnya mudah-mudahan ada yang ada yang akan banyak pertanyaan yang muncul atau mungkin ada yang bisa kasih sharing pengalaman atau apa nanti di sesi Q&A yang sudah disiapkan nanti momennya oleh panitia waktunya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya pagi ya terima kasih kepada Nurse Ayudya Putri beliau adalah profesionis dari bedah jantung lewasa atas pemaparannya yang sungguh mendalam ya untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa diajukan ke kolom Q&A dan terima kasih